Halo semuanya, jumpa kembali bersama Induzasi. Sedikitnya, ada tujuh negara di dunia yang dikenal paling sulit digunjungi oleh wisatawan. Hal ini tentu saja berkaitan dengan keamanan. Ada juga negara yang terlalu tertutup sehingga sangat ketat menerima kunjungan orang asing. Liburan ke luar negeri memang impian banyak orang, tapi tak semua negara bisa digunjungi. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini tujuh negara yang paling sulit digunjungi. Sebelum masuk ke pembahasan, silahkan klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Nomor 1, Korea Utara Korea Utara alias Korut, dikenal tertutup dengan modernisasi ala dunia luar. Jadi, untuk masuk ke Korut, turis asing akan melewati proses ketat. Pengurusan visanya bukanlah hal yang mudah, mengingat terbatasnya keberadaan kedutaan negara lain di Korut. Kemudian, jika Anda berhasil datang ke Korea Utara, maka akan langsung diberikan deretan peraturan yang harus ditaati oleh turis. Tak ada turis yang diizinkan bebergian sendirian tanpa ditemani oleh pemandu wisata lokal. Kedua, Palestina Palestina masih terus berseteru dengan Israel karena soal kekuasaan wilayah dan lainnya. Untuk ke Palestina, wisatawan harus memperhatikan pintu masuknya apakah lewat Israel atau Yordania. Lewat jalur Israel, tentu saja penjagaannya cukup ketat dan risikan terkena imbas konflik antara dua negara tersebut. Sementara bagi yang ingin datang ke Palestina melalui Yordania, maka harus terbang ke bandara di Aman terlebih dahulu. Dilanjutkan, menempuh perjalanan darat ke perbatasan Yordania-Israel, dikenal dengan jebatan LNB. Perbatasan tersebut beroperasi setiap minggu hingga Kamis, pukul 8 pagi hingga 8 malam waktu setempat. Ketiga, Afganistan Afganistan didara konflik bersenjata selama bertahun-tahun. Sekarang perang memang sudah meredah, dan negara tersebut kembali dikuasai Taliban dengan memperlakukan peraturan syariat Islam yang ketat dan keamanannya belum sepenuhnya pulih. Angka kejahatan yang tinggi membuat wilayah itu berbahaya bagi turis. Namun, memang bisa saja jika Anda tetap nekat ingin pergi ke Afganistan. Tetapi, perlu diingat, mengurus visa ke negara ini cukup sulit dan juga biayanya mahal. Terlebih dengan tingkat keselamatan dan keamanan yang sangat minim, jadi Anda bisa mengunjungi negara lainnya yang jadi tetangga dari Afganistan. Keempat, Butan Butan juga jadi salah satu negara yang sulit dikunjungi. Meskipun pemerintah negara ini membuka pintu bagi para wisatawan, akan tetapi, Butan juga sangat melindungi lingkungan di negaranya agar tidak dirusak. Oleh karena itu, bagi para calon wisatawan yang ingin berkunjung ke Butan akan dibatasi dan diseleksi dengan cukup ketat. Hal itu artinya, pelancong harus memesan paket tur terencana terlebih dahulu lengkap dengan pemandu wisatanya. Untuk memesan paket tur tersebut, Anda harus membokingnya jauh-jauh hari sebelum waktu penerbangan tiba. Bagi para wisatawan, pemerintah Butan memprioritaskan tur atau paket wisata berkualitas tinggi, namun dengan jumlah wisatawan yang sangat dibatasi, guna melindungi warga negaranya. Negara ini terletak di Asia Tengah, berbatasan langsung dengan Iran, di bagian selatan dan Afganistan di Tenggara. Tugmanistan termasuk negara yang jarang digunjungi oleh wisatawan, atau orang dari luar negeri karena memiliki kebijakan visa yang sangat kaku. Namun hal itu, dengan pengecualian, bagi pemegang paspor Kazakhstan atau Uzbekistan dan beberapa pengunjung dengan paspor diplomatik, maka masih memungkinkan dapat mengunjungi Tugmanistan. Keenam, Iran. Iran juga jadi salah satu negara yang cukup sulit untuk digunjungi, karena kawasan ini pun tengah terjadi konflik. Untuk permohonan visa masuk ke negara satu ini, diperlukan kode otoritas resmi yang dikeluarkan kementerian luar negeri Iran. Selain itu, kode tersebut berlaku pula untuk penyedia agen perjalanan resmi Iran, hal ini apabila Anda memiliki keperluan penting untuk masuk negaranya. Yang harus digarisbawahi adalah, Iran tidak mengizinkan siapapun jika sebelumnya pernah masuk ke Israel dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Kebijakan ini guna melindungi pemerintah setempat dan warga negaranya. Libya juga termasuk negara yang cukup sulit digunjungi oleh wisatawan dua negeri. Apabila tidak ada kantor kedutaannya, maka mustahil untuk bisa pergi ke negara tersebut. Bahkan, jika di negaranya terdapat kantor kedutaan Libya pun, belum tentu bisa mengurus wisat dengan mudah. Hingga saat ini, Libya masih terlibat perang. Perang itu terjadi untuk menggulingkan kekuasaan pemerintah yang ditentor. Jadi, Anda bisa mempertimbangkan lagi jika ingin pergi liburan ke Libya karena negara itu belum kondusif keamanannya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, silakan klik like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang.